selamat menikmati selamat menikmati permohonanmu yang sekarang itu menjadi sebab pemberian Allah yang sudah ditentukan pada zaman adali bagaimana permohonanmu yang baru datang menjadi sebab di dalam pemberian Allah yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan hikmah ini imam ibnu al-ta'illah itu ingin menegaskan kepada kita bahwa kalau kita berdoa kemudian doa kita terkabul menurut kita itu semata-mata hanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena doa kita kenapa? karena pada zaman ajali itu sudah ditentukan pada zaman ajali sudah ditentukan si A akan kaya, si B akan miskin, si C akan setengah kaya sekarang kita berdoa kemudian turun kekayaan nah maka turunnya kekayaan tersebut semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan sebab doa kita ini menurut pendapat imam ibnu al-ta'illah lalu selanjutnya mahaluhur kepastian Allah yang azali jika disandarkan kepada berbagai sebab yang sekarang jadi istilahnya keputusan-keputusan Allah yang sudah Allah putuskan pada zaman ajali itu semuanya murni kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala gak ada hubungannya dengan ikhtiar kita orang kitanya dulu juga belum ada amal perbuatan kita belum ada ikhlasnya kita belum ada jadi murni keputusan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman ajali lalu imam ibnu al-ta'illah melanjutkan begini kalau Anda beranggapan bahwa apa yang terjadi pada diri Anda itu adalah atas usaha Anda coba Anda bayangkan di zaman ajali di zaman ajali belum ada apapun Anda belum ada amal perbuatan belum ada ikhlas belum ada semata-mata Allah yang mencatat semua keputusan semata-mata Allah yang berkuhasa kira-kira begitu pertolongan Allah kepadamu bukan karena sesuatu yang timbul daripadamu dan bagaimanakah kamu ketika pertolongannya mengarah kepadamu dan pemeliharaannya menghadap kepadamu padahal ketika itu tidak ada di dalam azalinya keikhlasan amal dan terwujudnya keadaan bahkan tidak ada pada waktu itu kecuali hanya bermacam-macam anugerah Allah dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita beranggapan misalnya kita masuk surga karena amal kita dulu kita itu belum ada ketika kita sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka amal belum ada ikhlas belum ada jadi semuanya murni atas puasa dan kehendap Allah subhanahu wa ta'ala itulah hikmah nomor 176 saya bacakan saja murni atas puasa dan kehendap kemudahan anda yang mendengarkan yang menonton video ini bisa lebih paham dari saya yang sekedar membacakan saja mudah-mudahan bermanfaat rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati